Kisah seorang pengantin wanita di Palembang, Sumatera Selatan yang meninggal dunia setelah melakukan prosesi ijab kabul menjadi viral di media sosial. Mempelai wanita tersebut meninggal hanya berselang 5 menit setelah melaksanakan akal. Kisah ini menjadi viral lantara diunggah oleh akun TikTok at rahmatwinarno99 pada minggu 2 Juli 2023. Video tersebut merekam momen mobil ambulans yang membawa keranda jenazah mempelai wanita. Terlihat dekorasi dan teda masih terpasang dengan baik di lokasi pernikahan. Bahkan ada beberapa tamu yang masih duduk di kursi untuk menyaksikan peristiwa duka tersebut. Disebutkan dalam keterangan video itu bahwa 5 menit setelah ijab kabul, mempelai wanita menghembuskan nafas terakhirnya. Pernikahan yang tadinya penuh kebahagiaan pun langsung berganti penuh duka. Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Sialang, Kecamatan Sakopalembang. Hal ini dibenarkan oleh lurah Sialang dan Iqbal saat diwawancarai pada Senin 3 Juli. Ia tidak banyak berkomentar terkait kejadian tersebut tetapi dan Iqbal memberikan keterangan lokasi kejadian. Saat dijumpai wartawan di rumah duka, seseorang yang diduga keluarga korban hanya mengonfirmasi peristiwa tetapi tidak memberikan banyak keterangan. Wanita tersebut mengatakan anggota keluarganya meninggal karena kelelahan dan ada riwayat penyakit yang diderita oleh korban. Sesaat setelah meninggal, jenazah almarhumah langsung dimakamkan di Palembang. Di sisi lain, pihak keluarga pun menyayangkan video yang beredar di media sosial. Menurutnya yang merekam itu tidak diketahui apakah dari keluarga ataupun tamu undangan. Seseorang yang tidak diketahui apakah dari keluarga ataupun tamu undangan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.